assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk berlatih dengan saya baik berbeliahan kita ya yaitu riset operasional materi yang akan kita sampaikan atau yang akan saya sampaikan kali ini adalah materi yang berkaitan tentang metode transportasi ini adalah bagian topik dari program diniat ya di mana nanti kegulanya banyak sekali diantaranya nih pertama bisa mengatur schedule penghubungan dari pembrik ke lokasi bidang atau bergaya penasaran yang kedua yaitu penentuan lokasi pendidik yang ketiga penentuan akara yang mempunyai schedule produksi yang kedua penugasan karyawan atau mesin yang ke-6 ada penempatan layout fasilitas operasi yang ke-7 adalah seleksi projek kontraktor dan lain-lain dengan mesinnya banyak nanti ada pun ciri-ciri atau karakteristik dari metode transportasi yang pertama adalah dia mengupayakan supaya barang yang dipindahkan dari sumber ke tempat tujuan itu bisa mencapai biaya seminimungkin yang kedua adalah atas barang tersebut tiap sumber dapat masuk jumlah yang tetap konstan dan tiap tempat tujuan punya jumlah permintaan yang tetap artinya apa artinya permintaan pada setiap tempat harus dipenuhi tanpa memlebihi kapasitas kompensi pendidik itu ya karakteristik dari metode transportasi yang ketiga yang selanjutnya adalah persyaratannya apa saja nih syarat agar kita bisa menggunakan metode ini pertama ada tempat asal yang kedua ada tempat tujuan yang ketiga kapasitas tempat tujuan jadi ada kapasitas tempat tujuan itu kita harus tahu yang keempat biaya dari tempat asal ke tempat tujuan tidak harus tahu sudah perkiraan atau hitung-hitungannya sudah harus tahu yang kelima adanya keseimbangan kapasitas asal dan tempat tujuan jadi harus seimbangnya kalau tidak imbang kita tidak bisa kita menggunakan metode aplikasi ini untuk menyelesaikan sebuah masalah seperti itu tempat asal maksudnya adalah ya bisa berupa pabriknya bisa berupa kapasitas produksi, pariawan, sebagian, dan sebagian sedangkan yang dimasukkan ke tempat tujuan di sini adalah bisa berupa kudang, masaran, atau untuk skejur permintaan pekerjaan poyek dan sebagian Jadi harus lewat dua indikator ini ya, tempat asal dan tempat selanjutnya implementasinya seperti ini nanti kita gambarkan lalu bisa berbentuk papel seperti ini ada harga asal A1 A2 A3 ini asal dan tujuannya disebutkan dengan bukti ke-1 ke-2 ke-3 dimana nanti kapasitas pabriknya itu di kolom paling akhir permintaan penjualan di kolom di baris paling bawah yang untuk komolisinya disini kita ada Z Z itu apa wak Z adalah total biaya transpostasi untuk tiap puter kemudian yang kedua disini ada tiga batasan satu yaitu mewakili supply dan batasan dua dia mewakili diamond jadi S1 S2 S3 ini adalah kapasitas pabrik ini mewakili supply sedangkan yang bawah ini nah dia dia mewakili diamond batas-batas sebuah satu yang kapasitas pabrik dan ketua itu adalah tiga batas dua yang mewakili diamond oke di sini ada keterangannya di sini ada keterangannya adalah banyaknya barang ini telah ada X dan C ini ada di situ itu apa dia adalah biaya angkut ya dan ada S1 S2 itu adalah banyaknya barang yang tersedia di kemudian ada D banyaknya permintaan kamu dikirim ada berapa tuh itu disimpulkan dengan D selanjutnya jumlah tempat tujuan itu disimpulkan dengan M M itu adalah jumlah tempat asal pemangatan juga enam 2 D biar dari Fan juga akan di deskripsi menjadi tempat di S2 di masa tadi ada keterangannya juga nya saja contoh disini ada keterangannya dari situ contoh nih ini dikelongnya model transportasi ada gandum dipanen R sang di wint les nah dimasuk tiga perkirinan tepung yang berlokasi di Chicagoぷ minimizing nut di nama tempat kemudian butir-butir gandum tersebut dikirim ke pinggiran dengan menggunakan cerobong serta api yang membuat satu ton gandum yang ilangnya cerobong ini cerobong butir gandum yang diminta perbulan permintaan ya kita ada tadi permintaan itu apa ademennya ya juga dago itu adalah 200 yang dikirim ke-3,000 keingin ke luce itu 100 cincin mati itu 300 jadi ada 600 ton juga ya ini yang disebut dengan persyaratan yang tadi yang di awal bahasanya kalau kita mengkurangkan bidang datang prestasi itu harus ada 2 isi embalan antara kota asal di tempat ini sudah selombang ada 600 ton kemudian yang akan dikirim juga 400-600 ton pertanyaannya adalah tentukan banyaknya dan pokoknya harus dikirim dari tiap cobong komputer gandum tiap minas di tempatnya agar total-tap hasilnya bisa minum jadi yang di bawah ini adalah Kansas City Omaha Desmondi ini adalah asalnya bagaimana nanti pengiriman ke gandum itu dia butuh sebesar 200 sehingga kalau kita gambarkan termas itu 5.000 kemudian dari kembang untuk lois itu bukunnya 100 tajayu komponnya untuk cincin nanti itu sekitaran atau 300 kalau kita menghasilkan seperti ini gimana nanti satu tambahis X1a X1c ditambah X1c itu hasilnya adalah 1502 kenapa Pak selesai pasti itu X1a X1b X1b ini total kanvasinya adalah 150 150 175 275 sedangkan untuk ininya ke bawahnya untuk permintaannya itu X1 ditambah X2a ditambah X3a itu 200 100 dan 300 di Chicago Louis kemana nanti ke sini sudah ada ada 6 ada video kita menikmati penelanjara untuk mengetahui jahat pasti Hai kalau menurutnya akan si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si-si tapi kita harus mencari x1nya dulu untuk menghitung ini ada banyak cara ya jadi dari permasalahan ini kita sudah dapatkan model matematikanya seperti ini kemudian untuk solusinya bagaimana disini kita kita bisa menggunakan tiga metode yang pertama kita bisa menggunakan metode now worst corner atau rps nvg now worst corner kedua kita bisa menggunakan metode biaya sel minimum untuk tiga dan aku ngomong-ngomong tuh metodenya ya tadi permasalahan yang tadi akan mendapatkan mnvg berarti langkah-langkahnya seperti ini sama lokasi tersebut di atas sebaliknya sebaliknya isi berikutnya yang dikatakan ini langkah-langkah tersebut kalau kita lihat nih asal yang pertama itu adalah kanvas city kanvas city dia hanya bisa memproduksi lebih ke sebanyak 150 mnvg memahal dia bisa mengkorupsi baga gandum berikutin gandum ya itu sebenarnya 175 ton dan beres mones itu 275 ton jadi di sini gimana caranya kita total kebawah pun untuk yang A itu A itu meluat ini Chicago jadi untuk Chicago itu kalau di total kebawah dia harus 200 bagus-nya kita pasang isi dulu gimana disini adalah cikaku dan berapa agar sampai 200 Cicago, Omaha kita tambahkan, Omaha kita tambahkan 20 jadi dia diambilkan dari kapas B sama Omaha sehingga pengiriman untuk ke Cicago itu sudah mencapai perbuntahan Cicago 200 dan selanjutnya berarti di Omaha itu sudah berkurang 50 karena lebih kering ke Cicago, lebih kering ke Cicago secara 50 tapi biar kurangnya lebihnya masih lebih berapa 125 jadi pembagiannya disini karena B nya ini pengiriman kondusinya harus 100 berarti kita isi 100 disini 100 sehingga sisanya nanti dikirim ke misalnya dikirim ke cincin pati sehingga nanti ketika di total Omahnya dia mencapai untuk pengiriman ke foto selanjutnya yaitu Louis itu 100 berarti B ini Louis dia 100 sama juga kemudian untuk yang terakhir dia diambilkan dari mana di pilihan ini diambilkan dari untuk di mana ya semangis 275 kita tambah dengan 25 sehingga biaya totalnya 200 300 totalnya 300 nah ini yang dikatakan dengan seimbang baru setelah itu kita bisa menentukan tuh biaya produksinya berapa biaya operasionalnya berapa baru kita bisa menentukan selesai setelah itu biaya operasionalnya disini mencapai 5,9 setelah seperti itu ya seperti itu untuk metode NPG atau not worse corlar selanjutnya kita bisa menggunakan metode biaya share minimum dengan cara seperti ini hampir sama dengan yang tadi kita bikinkan tabel di awal pertama tapi kosong ini pertama yang kosong semua kemudian di 200 di sini kita ambil dari jawa dulu karena ada cipartu 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 200 dan 10 200 karena di sini untuk pabrik atau gudang desmones itu 275 nanti sisanya adalah 75 sehingga nanti kita sama selanjutnya ini ini alokasi biaya semingguan kedua ya selanjutnya yang inilah 100 tuh ini lah 100 100 175 ke 100 kurang berapa kan masih kurang tuh berapa 25 diambilkan diambilkan dari mana diambilkan dari dari asal 1 itu itu apa itu tapi yang akan asal seperti ini itu kurang 100 sehingga disini nanti total 100 300 sisanya 120 kemudian untuk ini untuk yang kedua ini kan 300 300 kurang berapa 125 ya sudah kita kurangnya kan berarti 175 sehingga ditotal berapa 300 jadi ini kita semua semua baru bisa kita ketahui dia berapa metode yang terakhir ada vocal appropriation ada pun langkah-langkahnya ini tinggalnya baca sendiri dan langkah-langkahnya nah bedanya dengan yang jadi sambungan yang ini adalah kalau tadi kita sudah masukkan langsung kalau ini 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 dia menggunakan pola pertama perlanya seperti ini 6 dikurangin 4 namun yang ini 8 dikurangin ini dengan 11 dikurangin 10 kemudian yang disini ini 8 dikurangin 6 yang ini 11 dikurangin 7 ini 5 dikurangin 4 artinya begini ya kalau yang ini dia melihat nilai yang maksimal itu berapa yang 5 dikurangin dikurangin kalau kita lihat nangkah sebaiknya 6 dikurangin 4 disini titiknya 176 masuk di sini 8 kurangnya 6 175 disini kita masukkan itu kurang berapa ke 200 makin kurangnya 25 kemudian yang disini kita masukkan lagi 150 berapa ke 300 berapa ke 150 berapa ke 150 sehingga X1 yang 150 X2 nya 175 X3 nya 25 X3 B nya 100 X3 C nya 150 baru kita bisa menghitung biaya akomodasi yang harus diperlukan yang lebih berusaha biaya kita masukkan aja biaya ini kita masukkan terima kasih kurang lebih maaf mengurut semua selamat menikmati selamat menikmati